Beralih ke berita selanjutnya, tribunas puluhan rumah warga di Amahai, Maluku Tengah terendam banjir. Banjir melanda puluhan rumah di kawasan Amahai 2, Negeri Haruru, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Banjir mengenangi kawasan tersebut sejak Jumat 26 Agustus 2022 sore kemarin. Saat ini Sabtu 27 Agustus 2022 banjir masih setinggi lutut orang dewasa. Abu salah satu warga setempat mengaku banjir terjadi akibat hujan deras yang menggoyur kota Masuhi dan sekitarnya sejak Jumat sore kemarin. Meski tidak mengalami kerugian akibat genangan air itu, namun aktivitas warga di kawasan itu sangat terganggu. Pasalnya hingga siang ini air di kawasan itu masih belum surut. Abu beberapa warga lainnya mengaku kejadian itu sudah sering terjadi setiap kali musim hujan. Ia dan warga lainnya berharap pemerintah membangun saluran air di kawasan itu. Agar bisa menyerap debit air yang ada di sana. Jadinya kalau debit air yang semalam, hujan seperti tadi malam itu tribuners. Ini kompleks Amahai 2 RT21 Negeri Haruru ya, kecamatan Amahai. Ini bayangkan tribuners. Terima kasih Om ya. Jadi ini ketinggian air ini sudah di atas bitis ini, hampir selutut saya nih tribuners. Ini air sudah dari jam berapa ini? Dari apa? Kemarin ya? Dari jam ampas sore kemarin. Dari jam ampas sore, begini? Tadi malam sih? Tadi malam ya. Tadi malam setinggi ini atau lebih tinggi dari ini? Tadi malam ada sedikit tinggi lagi. Oh sedikit tinggi lagi. Ini ada got di samping-samping gak? Seng ada got? Seng ada got ya. Ini lalu air dari. Got kecil saja. Oh got kecil. Ini air dari mana ya Om? Air dari Kali, dari kampung Baru Bugis. Oh dari kampung Baru Bugis? Ya ada air dari situ ya. Oh oke ini air dari atas. Di samping sini ada Kali atau di sini? Di sebelah. Oh di samping sini. Berarti air tumpah dari sana ya. Luopan dari Kali, Lai. Tribuners, ini kondisinya sudah terjadi sejak sore kemarin. Dan lihat, kita lihat motornya terkecil. Kondisinya sudah dari kemarin sore seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.